Halo, ketemu lagi di Kadyo Diorama. Jadi untuk video kali ini, Kadyo akan memberikan tips dan trik-trik ala Kadyo untuk foto menggunakan handphone. Di sini bisa dilihat bahannya apa aja. Ada handphone, ada tablet, ada stand base, stand base, stand base, dan ada gorila pod sama figure-nya. Oke, Diorama-nya sudah saya set up. Tadi bisa dilihat di awal ada 3 stand base. Nah, biasanya kalau stand base-stand base itu hanya untuk foto-foto pose aja ya. Jadi, lebih baik jangan terlalu banyak main konsep storytelling karena biasanya untuk stand base itu lebih dapetnya untuk foto-foto pose. Dan foto-foto pose itu biasanya banyak main lighting kalau mau bagus tuh. Banyak main dark room, jadi ruangannya gelap. Jadi, objek yang lain tuh tidak terlihat background-nya. Hanya beberapa part aja seperti misalkan batu-batu atau reruntuhan. Nah, untuk set up lampunya, yang pertama ini lampu dari tablet ini. Nama aplikasinya Screen Light. Cari aja di App Store atau di Play Store. Kalau yang punya iPad bisa dicari di App Store. Nah, ini enaknya bisa pilih warna-warna macem-macem. Keuntungannya pakai tab ini sebenarnya, dia seperti diffuser. Jadi, kayak lampu ini nih, lampu belajar ini, tapi ditutupin kertas. Nah, jadi cahayanya itu nggak terlalu tajam. Jadi, kalau yang punya tab atau punya handphone yang agak besar, pakai screen light tadi. Jadi, desktop si handphone-nya atau tab-nya ini nanti sepenuhnya, warnanya bisa kita atur ke tutup. Mau warna biru, ungu. Kalau misalkan biru, bisa dilihat tuh. Ada highlight dari si objek itu akan warna biru juga. Nah, kalau misalkan punya dua, bisa kanan-kiri. Ini style kalian aja. Sukanya mau warna merah, mau warna kuning, warna putih. Itu, saya akan pilih warna putih. Nah, terus disini ada lampu baca. Lampu baca, saya nggak jadiin spotlight atau direct langsung. Disitu, saya direct langsungnya ke arah sini. Kenapa? Biar di bagian ini masih ada cahaya. Karena kalau misalkan kayak saya jadiin spotlight langsung, saya dilihat. Nanti kontrasnya akan lebih tinggi. Kontras di sini. Handphone yang saya gunain ini. Ini saya pakai Asus. Nggak endorse ya. Nggak ada promo. Emang udah lama, makanya ini hampir dua tahun. Kenapa saya pakai kamera ini? Karena handphone ini ada manual setting-nya. Jadi, ISO-nya saya bisa atur sendiri. Shutter speed-nya saya bisa atur sendiri. Fokus sampai ke fokus juga saya bisa atur sendiri. Nah, kita pakai auto dulu. Nah, tinggal mau portrait atau mau landscape. Kalau mau landscape karena ini space-nya nggak terlalu besar. Biasanya saya miringin. Saya gini. Dan nggak full sampai kaki. Itu biasanya. Kita coba yang landscape dulu ya. Kita fokusin. Nah, di sini kita turunin lagi brightness-nya. Nah, kita lock dulu fokusnya. Abis itu kita turunin brightness-nya. Nah, baru kita ambil gambar. Usahain sih, jangan sampai banyak gerak ya. Pas ngambil foto ini. Bisa dilihat. Jadi, untuk foto-foto pakai handphone pun bisa. Kalau mau darkroom juga. Yang penting tahu komposisinya aja. Lighting-nya. Sama setup si gearnya juga sih. Berpengaruh. Jadi, kadang-kadang kalau handphone yang biasa nggak ada brightness-nya nggak terlalu itu juga kurang tajam. Kebetulan yang Asus Zenfone ini, yang punya saya ini, lumayan lah. Mungkin masih banyak. Ada LG, ada Samsung, ada Motorola, dan lain-lainnya. Mungkin atau Xiaomi pun udah banyak yang bagus. Saya kasih lihat gambar hasilnya ya sekarang. Oke, abis itu kita foto-foto potret. Nah, untuk potret jadi nggak kelihatannya. Nah, untuk potret itu bisa sampai kaki kirinya. Ini kalau tilt down. Kalau tilt up-nya, kita balik aja kameranya. Kita fokusin. Kita turunin brightness-nya. Kita ambil. Oke. Bisa dilihat. Cakep kan. Jadi, jangan takut bagi yang belum punya kamera DSLR atau mirrorless. Mungkin bisa dimaksimalkan di kamera handphonenya. Yang penting kamera handphonenya itu minimal. Taulah sensornya. Dia aperture-nya berapa. Bukan masalah pikselnya berapa ya. Pixel 5MP kalau diafragmanya kecil juga. Dia nggak bisa kalau untuk foto gelap. Itu aja sih. Yang penting dilihat diafragmanya. F-nya ya. Kalau diafragmanya F. Atau aperture F-nya berapa poin berapa. Nah, paling makin kecil, makin kecil, makin. Bagus tuh buat low light. Oke. Nah, habis tuh setup kita main manualnya. Nah, kita kasih. Kita ubah ke opsi manual. Nah, untuk di handphone ini sih. Sekali lagi saya nggak promo. Apa? Menurut saya lumayan lengkap. Bisa dilihat dia tuh ada white balance-nya. WB-nya tuh maksudnya Kelvin ya. Kalau di DSLR mungkin ya. Jadi, bisa. Mau lebih warm. Kalau 6500 Kelvin tuh biasanya lebih warm. Kalau makin rendah tuh makin cool. Dia lebih kebiruan warnanya. Ini setelan kalian aja senangnya mau. Lebih warm atau di tengah-tengah. Nah, terus ada ISO-nya. Jadi, bisa diatur. Jadi, bisa diatur. Jadi, ISO itu untuk ketajemannya. Ketajeman gambar. Semakin besar ISO-nya nanti akan semakin nggak tajem. Semakin kecil, semakin tajem. Dan shutter speed itu nangkap gambarnya. Cocoknya mungkin kalau kalian lebih terang, senang terang ya. Kalian turun aja terus. Tapi kalau senang gelap, tak ikin lagi. Biasanya standarnya sih 1 per 30 untuk shutter speed. Cuman, masih gelap di ISO 100. Baikin aja sama kalian. Pasnya berapa. Kalau suka yang agak gelap-gelap. Saya pakai 1 per 13. ISO 100. Shutter speed 1 per 13. Wide balance-nya. Calvin-nya 5.900. Nah, kita fokusin dulu. Oke, awasnya ada yang bocor. Nah, fotonya kalau bisa. Jangan sampai tangannya gerak. Kalau bisa pakai tripod, pakai tripod-nya. Satu, dua, tiga. Oke. Kita lihat hasilnya. Bagus. Tajam kan? Ya, kurang lebih gitu sih. Untuk pakai handphone juga masih bisa. Foto-foto darkroom atau foto-foto pose yang tajam. Yang penting kalian tahu device-nya ya. Bukan device-nya itu punya kamera berapa megapiksel. Yang paling utama itu diafragmanya, Eperturnya sanggup sampai berapa. Karena kalau semakin gelap itu, Eperturnya harus di bawah banget. Misalkan F-nya 2,2 atau 1,8. Jadi, untuk bisa foto malam gitu. Foto di dalam studio. Nah, untuk settingan lampunya tinggal sesuka kalian. Yang tadi aplikasi udah saya kasih tahu. Misalkan kalian mau pakai ambience-nya kemerah-merahan. Dia akan kemerah-merahan. Kalau biru bisa biru. Bahkan di aplikasi ini asiknya kita bisa setup sendiri. Dia bisa muter-muter sendiri tuh. Berubah sendiri. Nah, untuk video juga kepakai banget. Kalau kalian bisa senang video juga. Jadi, nanti kalau misalkan ada dua lebih bagus. Saya contohin ya. Ini juga di aplikasinya ada dua. Saya juga punya screen light. Nah, saya misalkan ini pakai biru. Ini saya pakai merah. Saya lihat, nanti. Tuh, kelihatan kan ada ambience biru dan merahnya. Gitu. Mungkin kalau pakai DSLR akan lebih ciamit. Tapi, buat kalian yang belum punya DSLR atau belum mampu beli DSLR. Ya, alat-alat seadanya saja. Misalkan kalian gak punya tab pun. Kalian bisa pakai laptop. Ataupun yang lainnya lampu yang lainnya. Atau lampu belajarnya ditutupin pakai kertas. Itu aja sih. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, like. Dan bagikan ke teman-teman kalian. Biar makin banyak konten-kontennya. Gak cuma bikin Diorama aja. Gak cuma fotografi aja. Nanti saya bisa share yang lain-lain. Oke, terima kasih. Nanti saya akan sepan traveled. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!